Saya justru tampaknya yang paling menarik pidatunya malah pidatu Mbak Puan ya. Kalau Pak Bamsud kan masih seperti biasanya, pengantar, lalu pantun dan sebagainya, hal-hal umum yang dia sampaikan. Kalau Mbak Puan, tampaknya Mbak Puan mengambil porsi pidatuk kali ini sebagai panggung dia untuk melakukan kritik secara nasional kepada pemerintahan yang ada sekarang maupun kepada dan pesan kepada pemerintahan yang akan datang. Kalau kita rangkum ya, kan kritik terhadap pemilu terutama kehidupan demokrasi, kehidupan kebangsaan. Meskipun beliau mengakui, apa namanya, Puan mengakui ada kemajuan termasuk soal IKN, tapi kan kritiknya banyak sekali. Porsi terbesar dari pidatum Mbak Puan itu kritik. Itu yang kita lihat tadi dan sebetulnya kritik-kritiknya itu kayaknya abstraksi dari berbagai kritik yang selama ini berkembang terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ru. Jadi itu yang mungkin menarik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.